Pemirsa menikmati secangkir kopi bersama teman dapat melepas penat usai seharian bekerja, apalagi jika suasana kopi dipadukan dengan nuansa yang berbeda. Di Kota Blitar, Jawa Timur, sebuah lokasi kafe sengaja menempati bangunan peninggalan zaman Belanda yang dapat membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama di sana. Beginilah suasana di lokasi kafe dekolonial yang beralama di jalan Tanjung Kota Blitar. Bukan hanya eksterior kafe dengan konsep peninggalan zaman penjajahan Belanda, tetapi juga membiarkan interior dalam ruangan terlihat utuh seperti aslinya. Para pengunjung seperti dibawa kembali ke nuansa era zaman kolonial Belanda. Beragam pernak-pernik seperti meriang, sepeda, kamera, serta sejumlah lampu dan ornamen zaman era penjajahan masih tertata rapi di setiap sudut ruangan. Hal itulah yang membuat para pengunjung mengaku betah berlama-lama di kafe ini. Selain itu, mereka juga bisa menikmati kopi sambil mengenang sekaligus belajar sejarah tentang era zaman penjajahan Belanda. Menurut pihak pengelola, lokasi kafe ini berdiri pada lahan seluas 6.600 meter persegi dengan memiliki tiga bangunan utama. Kafe dan resto ini dulunya merupakan bangunan zaman kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1934 dan difungsikan untuk area berkumpulnya para komoditi pada era zaman penjajahan Belanda. Selain tempatnya yang enak, nyaman, disini tuh kayak ada sejarah gitu loh mas, ke cagar budaya kayak, ini kan bangunan masih bangunan tua kayak gitu. Itu kita bisa mempelajari budaya-budaya apa yang peninggalan disini gitu loh, seperti itu. Senang banget bahwasannya New The Colonial Cafe dan Resto adalah sebuah resto yang mengedepankan sebuah cagar budaya ini harus dilestarikan. Nah untuk itu kami menyajikan sebuah wisata kuliner di Colonial Cafe dan Resto ini dengan sajian kopi yang luar biasa, sehingga mereka bisa merasakan, oh kopi disini adalah memiliki sejarah, memiliki tiga sejarah yang harus kita lestarikan. Pihak pengelola berharap dengan didirikannya cafe tersebut, para pengunjung khususnya para generasi milenial bisa ikut menjaga dan memahami arti bangunan sejarah yang wajib dilestarikan. Dari Blitar Jawa Timur, Suko Ramadan Madu TV, mewartakan.